Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Gemas Show Indo ya Jadi kemarin di video sebelumnya ngebahas tentang GTA Betul Iya, khawatir tentang GTA 6, waduh ya ada berita GTA 6 loh Bang, mas kak? Gak ada ya? Gak maksudnya saya mau bahas ini pak, ya biasanya kalo mulai shooting itu action gitu Oh iya? Gak keblak! Itu justru biar mempermudah bapak tau kan kalo yang di film itu ada cetak Oh iya, kleper Jadi penggantinya guys Karena kita gak ada, kleper rusak Berbeda, kleper gak bikin nyandungan Jadi teman-teman disini pak, saya mau mengundang bapak ngebahas tentang sesuatu Sebelum kita mulai, saya mau tekan-tekan aja bahwa saya fanboy berat dari Rockstar dan Take 2 Jadi kalo anda kata-kata bapak yang nanti akan menyinggung Take 2, saya keluar Gitu Disini kita ngebahas GTA pak Saya keluar Disini kita mau ngebahas GTA only ya btw dari Rockstar sesuai dari judulnya pak Disini kita akan ngebahas GTA 1 sampai 6 Kalo udah rilis 6 tapi belum ya, belum ada beritanya ya By the way GTA 6 trending topic kemarin Hah? Trending topic Gara-gara kemarin kan ada berita Jadi GTA 6 biasanya kan trending topic kalo misal ada bocoran atau ada gosip Tapi kemarin tiba-tiba trending topic lagi Karena Red Dead kan rilis tuh ke PS4 sama ke Switch Yang trending malah GTA 6 Yang trending malah GTA 6 Udah gitu Red Dead ternyata pas gue baca lagi ya kan kemarin gue seneng tuh Yeay Red Dead hahaha keluar di Switch Tapi pas baca anjing cuman bener-bener di copy paste Itu pun sebenernya gapapa Jujur aja Itu pun sebenernya gapapa No 60 fps men Itu pun sebenernya gapapa lah Gak sih gapapa lah Itu kan tapi istilahnya re-release kan Re-release Bukan remaster Bukan remaster Mas sebenernya 50 dollar ya 50 dollar sebenernya 50 dollar nya lah yang bikin orang rasanya pengen Gua telepon nih Tuh Lu goblok lu Lu gila Masa Lu kalo remaster aja Iya Kayak dulu definitif edition begok lu itu Masih boleh lu jual 50 dollar Re-release 50 dollar Lu gila lu Aduh Iya Walaupun jujur ya emang GTA 5 yang PS5 juga sebenernya dirilis sih jatohnya Cuman nambahinnya Ella Iya Namain terus Tapi lu gila lu Kasto Kasto siapa ya Iya lu gua ngelepontek 2 nya nih yang gua tontonnya Kas tau diri lu sendiri kaca Aha Eh makasih Gak bener Tapi kayak tadi kan alesannya sama Undead Nightmare Ha? Sama DLC nya Eh Gak bintit Walaupun mau maaf Saya harus tambahin sedikit ya Sebagai Karena dia keluar kan di Switch juga ya Keluar di Switch ini melempeng sedikit ya sebelum gua kita bahas GTA Betul Karena berita baru ini ya pada saat video ini dibuat Dia keluar di Switch aja sebagai pembeli game di Switch Gak tau lu kaget karena Switch nya sendiri Tuh Iya Nintendo pun sama Take 2 itu harusnya kawin Gua Zelda is buta Gua beli Kalo besok ya Take 2 mau beli Nintendo atau Nintendo beli Take 2 gua gak kaget Karena sama Tipe-tipe perusahaannya Game lama Apa itu? Jual harga penuh Tapi temen-temen disini kita mau bahas sebenernya bukan Red Dead pak Bukan Red Dead Jadi gua pengen ngebahas tentang GTA Game yang WAH Sekarang sedunia tuh WAH GTA itu kan kenapa GTA ngga keluar? Karena game tanpa arah Oh GTA Grand Theft Auto Bukan game tanpa arah Bukan game tanpa arah Dan siap-siap akan ketahuan yang tua dan muda Iya bener Dan Dan juga kita akan ngebahas bukan sesuai urutan release date Bukan sesuai dengan timeline dari gamenya tapi sesuai dengan pengalaman kita sendiri Pada saat main GTA Nah Kita mulai dari GTA Kalo gua pribadi pertama kali game GTA itu main GTA 2 Sama P1 tapi ya Kan kita bareng? Iya Kita main ke rumah sepubu Rumah sepubu terus kita ngeliat kan apa nih Game 2 ada tapi lapar-lapar granat Ngancurin polisi Wah ada curi-curi mobil dikejar-curi polisi Sementara di P1 Brutal banget Brutal Sementara di P1 dulu game paling brutal itu yang kita mainnya cuma driver Itu aja menurut kita udah brutal gitu loh Driver 2 Bisa keluar mobil Driver 2 tuh kan Mau pencuri mobil polisi kan full gila gitu kan Cari mobil lain Abis itu Ada yang lapar-lap granat blat-blat-blat Game apa ini? Wah Dari atas lagi gitu kan Dari atas lagi Pertama kali gua tau game GTA 2 GTA 2 sama Sebelum GTA 1 ya justru malah gua ya Betul Walaupun GTA 1 udah rilis Tapi waktu itu kita taunya dari GTA 2 GTA 2 GTA 2 terus habis itu mainin Sempet namatin juga by the way gua Sekali doang Tanpa cheat Dulu kan cheatnya kan Lu basically itu cheat Bisa 100% langsung kan lock Betul Navarone It's all up Live long Live long It's all up Iya kan Navarone It's all up It's all up men It's all up Senjata Live long Gak pernah mati-mati Big score Big score Sama anti-polisi Lost Feds Lost Feds Gila Indah ya Ngamatin misinya guys Cuman blat-blat-blat Sampai bintang 6 main-mainin tank Eh bukan bintang actually dulu Kepala Polisi men Kepala Polisi men Udah gitu kita Cobain mundur malah GTA 1 GTA 1 GTA 1 Gak tertarik Karena Pada lo pas lagi mainnya Oh kurang Karena kita mainnya GTA 2 duluan GTA 2 duluan Iya itu salahnya sebenernya GTA 1 sebenernya ternyata unik juga In some way In some way Karena ada bisa motor Di GTA 2 gak ada men Oh iya bener-bener Bike sama super bike gitu kan Walaupun dari atas liatnya Sama Ada bike ada super bike Yang super bike tuh Buuuu Yang membut banget Dan cheatnya dari nama Kalo gak salah seinget gue dulu ya Cheatnya dari nama juga Dan ya beberapa Itu lah Terus GTA 1 Cuman gue gak mainin Jujur Karena udah tertarik di GTA 2 GTA 2 tuh merupakan game Yang bikin gue stuck juga Karena unik aja Lo tau gak sih GTA 2 dulu ada Manusia paling bangsa tuh Yang 2 itu pake baju hijau Merah Sama Zanggu Eh Z Z itu apa? Z itu Z-type Zaybatsu 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 Gengnya Gengnya Jadi lo kalo di GTA 2 itu Yang baju hijau tuh maling Yang baju merah tuh copet Dulu gue gak ngerti kan Oh ini copet Ini bisa copet Give me your wallet Apaan gitu kan Terus dia gini-gini Terus abis itu Abis itu gue jedor sih Dor Maka emang dulu game brutal sih Iya Nah tapi dulu Tidak menuai banyak Belum menuai sih kontroversi sih actually Mau tau ya Sejarah detailnya Jadi gue baca-baca dikit kan Jadi sejarah detailnya GTA 1, GTA 2 itu dulu Cukup kontroversi untuk game pada masa itu Cukup Bisa nginjem orang Tapi tidak terlalu menggaung Karena 2D Karena 2D Gambar 2D Tadi atas pula Kalo lo mau tau mundur lagi Jaman Nintendo dulu gue cuman denger doang Karena dulu gue main Nintendo tuh mainnya cuman-cuman obros Mortal Kombat aja di jaman Ness Ness aja dulu Wow Rame Rame Karena game brutal banget gitu Fatality-fatality Sampai ada 2D itu Iya sampe ada PG kan Sampe ada Rating Rating ya Ketika dulu lemak rating masih bisa dipercaya ya Sekarang yang punya lemak rating aja Satu company sama yang bikin game juga Jadi udah gak ada gunanya maksudnya Sedangkan driver aja dulu di PS1 Nabrak orang kabur Nabrak orang kabur Dan gak bisa mati lah Saking tuh driver dulu nabrak orang-orang yang kabur Sampe tuh orang pasti mau ditabrak Dia kabur ke gedung Tembus Tembus Demi masa bodoh lah kata-kata si yang buat gamenya Walaupun game gue gak keliatan realistis Yang penting gak ada masalah Iya gak ada masalah Bener Gitu Dan kebetulan driver tuh ceritanya kan Kalo lo nyuri mobil lo bukan pecuri Lo polisi nyamar Iya Undercover Jadi tetap good guy lah Si Tanner Kita ngomongin driver satu sama dua itu ya Dulu di PS1 ya Tapi tapi pak-papain ini di luar juga GTA ya Driver satu sih kalo gue Sampai sekarang coba deh lo mainin driver satu Menurut gue tetap the best sih Dari soal mobil Maksudnya kontrol mobil Itu entah kenapa ngetirnya tuh the best Lo mau barengin sama game apapun The best Apalagi muncul di era itu gitu Maksud gue itu dimana Udah gitu mobilnya itu tanpa lo harus Kalo lo belok Tanpa harus ada mencet rem Mencet apa yang berlebihan Cuma lepas gas aja Tapi udah The perfect Menurut gue the perfect ya Kalo lo mau ada simulation mobil yang Rasanya tuh di Kombinasi dengan semua Tetek mengek Analog, plastic, segala macem The best Driver menurut gue setuju Driver dua Agak dirubah-rubah Tapi menurut gue jadi agak kurang Driver satu sih The best Pas gitu ya Pas Makanya dulu tuh Nah kenapa di PS1 tuh kalo main driver tuh The real driving simulator tuh Driver sebenernya Bener Enak banget serius Bener bener Itu di PS1 dulu tuh ya Gue inget banget juga tuh That was one of the best lah One of the best Nah terus abis itu ke GTA GTA 1, GTA 2 GTA 2 tuh sebenernya sama GTA 1 Lebih ke arcade sih kan ya Arcade banget Karena Molotovnya aja bukan kebakar Meledak Lo orang diledakin Mentala kan ke layar Wuuur Bicara lucu sih Ya lu itu archedy parah lah gitu Itu emang seru juga Dan ceritanya juga lucu juga Karakter utama selalu dipanggil hewan Eh ? Rooster Gecko Hello 게cko Hehehe langsung hilang ciri khas GTA dari dulu sama ya paint spray, terus ammunition untuk senjatanya tidak peduli walaupun polisi yang nunggu di depan, kamu udah dicat mobilnya, polisi ya, wah kane ya itu terjadi sampe GTA San Andreas by the way, yang terasa lebih lucu lagi lu di kejar polisi, masuk rumah, ganti sendal polisi bingung kalau begitu polisi mungkin di rupanya-rupanya tanya ke CJ-nya, pak bapak liat ternyata by the way, setelah GTA 1, GTA 2 kita gak ngebahas banyak, nah dari cerita kita pengalaman hidup pribadi, pak, kita nge-skip GTA 3, gue inget banget dulu ke rental dimana si Ami kerja di wartel dulu ye wartel slash rental waduh, gue aja udah setengah-setengah lupa sama di sebelah rumah nenek rental, actually kalau gue, waktu itu lu gak ada kebetulan, ada di rumah tante itu lu gak ikut, pokoknya gue inget banget, gue main sama BEI doang, karena mungkin awalnya emang niatnya main WE kan, jadi dulu di rental kalau di rental itu selalu mainnya bola sedikit cerita ya, ini mungkin kalau lu ada yang apa tuh rental bang? jaman dulu ada yang namanya rental PS ya warnet tapi PS sebelahnya wartel malah bukan warnet gak maksudnya rental itu adalah warnet tapi PS sebelahnya wartel ada rental PS2 apa tuh bang wartel? oh iya, berarti lu muda banget ya wartel itu adalah tempat dulu orang pacaran kan, tanpa takut dimarin e nya untuk bayar telepon salah, wartel itu adalah tempat orang nangis hahihi sama telepon jorok gitu, tanpa dimana orang tua itu, gitu, tanpa dimana orang tua nya dua hal, dimana kamu ngomong telepon ngapain sih, sama bayar atau suaminya tiba-tiba malem-malem ngapain sih pak wartel, telepon jorok itu goblok sih kalau ada nyanya ya iya, suaminya ke wartel terus kayak mau kemana pak wartel, kenapa gak di rumah aja kalau gue jadi punya gitu mahal tapi ya itu liat nah wartel ada rental main WE, rencana mau main WE nih terus dulu ya di rental tuh ya, kalau PS2 nih gue ngomong PS2 nih, rental PS2 bukan rental PS1 ya ini kita udah mulai karena PS2 ya itu yang main tuh kalau gak WE alias winning 11, alias game bola rm4 dulu, actually pada saat itu belum karena rm4 tuh keluarnya nanti-nanti tuh betul, belum waktu anak GTA 3, GTA Vice City tuh belum jadi krisi taksi krisi taksi, sama GTA 3 atau GTA Vice City tapi lu mainin gak? mainin, jadi waktu itu di rental lu udah mainin WE ada orang biasa kan, mungkin dia mau nyauh dari DIY suruh pulang, ini apa nih kok kosong? udah, itu aja jamnya, baru itu tuh oh yaudah, jamnya masih 15 menit cobain GTA 3, tapi jujurnya dulu di PS2 ya GTA 3 tuh kayak bebayang mbak maksudnya kayak GTA Vice City juga sih actually kayak bebayang itu kalau jalan tuh kayak nah kita ngomongin versi PS2 ya versi PS2, maksudnya dulu grafiknya tuh tapi gitu aja dulu udah fokus banget gue dulu gue enggak banget masih BEI, oh gila ya maksudnya lu bayangin sebuah game, yang gak ada game kayak gitu masalah ya gak ada, di PS2 lu bisa nyuri mobil ganti-ganti mobil, lu bisa naik kereta api lu bisa kereta api bawah tanah itu kan suatu fitur yang betul betul, dulu kalau soal rental gue selalu ngikut tuh, di PS1 pun selalu ngikut dia kan gak sih om Viko, oh iya rental PS1, rental PS1 iya kan, si Viko dulu dia tempat nyewaan VCD ORI bajakan, bokep, plus depannya rental banget ya, iya depannya rental, sumpah itu di Priuk tuh the best cuy, lu GTA ya kalau mau bikin Indonesia tuh San Priuk GTA Tanjung Priuk sepertinya dulu jamannya Tanjung Priuk sebelum sekarang isinya pabrik dulu kan bersih, bantai bantai, ini sekarang anjir buset dah, iya anjir hitam semua airnya, tai tiko semua tai tiko sama inilah sama limbah pak iya, limbah pabrik balik lagi ke rental, terus rental itu main GTA 3 bang Tara nah gue, kalau gue pribadi pertama kali GTA yang pertama kali gue liat itu bukan di rental ternyata gue baru inget, dimana? di rumah Tante Ita, sama ya itu adalah GTA 5 City terus di Bang Tara kan, gara-gara sama di rumah keluarga gue pun di rumah sepupu dari bokap, itu mainnya pun WEWE tapi di Bang Tara, gue liat deh GTA nya bisa masuk gedung, terus dari bawah kameranya, gue bilang apaan lu, yakin lu GTA GTA 5 City, itu pertama kali baru keluar tuh, itu baru keluar jadi pas kita ke rumah sepupu kita itu main-main kita semua, anak-anak kalau lagi main yang punya PC ya, main di luar main bola, gue karena terpana banget gue di kamarnya dia aja ini kok bagus banget, gue pengen punya PS2 GTA 5 City, tapi abis itu kalau lo mau tau, GTA 5 City gue di sekolah gue dulu dari SPS 19 ya, itu gue lupa kemarin diingetin sama temen gue tuh apa ya, nama rentalnya lupa gue, kenapa gitu kemarin di dekat SPS 19, gak tau masih ada apa enggak apa sekarang tuh, gue main terus sampai gue kedua sama temen gue, namatin sampai bisa nyaman memori card ya, betul nyaman memori card, namatin setelah itu tuh, di rental tuh jadi rental kalo udah berjam-jam dapat memori card tapi udah gitu, kita juga setiap ke rumah nenek ya itu, main terus 5 City kan kerjaan gue pokoknya naik motor motor lompat, lompat abis itu ke apartemennya Scarface iya, selalu di situ terus tuh karena seru karena kan itu yang gak bisa dimainin di game-game PS1 dimana kita free roam, lompat bisa atas gedung, bisa apa, bisa ini itu, aduh nah GTA 5 City tuh melekat banget menurut gue, sampai setiap ke rumah saudara kita yang digubeng Surabaya pun, mas GTA dong mas GTA, mainin GTA terus si bayi apa lagi cita, bulet-bulet segitiga bulet-bulet nge-cheat tank rusuh gitu kan nge-cheat apa itu pertama kali gue main GTA 5 City GTA 5 City menurut gue sangat memorable bagi gue disitu dan unik ya ini mungkin sebagian lu yang muda-muda apalagi yang gak ada yang ngakit karena apa, yang spesial bang kalo bagi kita, gak ada game yang dimana lu udah free roam terus ada cheat ngeluarin tank aja bang dan itu pertama kali by the way mungkin kalo lu main San Andreas duluan atau GTA 3 duluan mungkin gak terlalu memorable 5 City mungkin ya tapi tetep sih, karena gue inget banget dulu ya terus terpana-pana sama pantainya loh gak bener kerjaan gue dulu kan ke pantai terus nyobain naik mobil bisa gak ya gak bisa berenang si Bego gak bisa berenang ternyata sih udah gitu kita naik tank ya mungkin orang tua dulu kan juga lebay yang ngeliatnya kayak kok gak buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru gak tau tuh game itu terus makanya serunya disitu lu kok bisa nge-liners orang pake tank itu kan suatu hal yang udah udah bian banget udah bian expectation banget lu bisa nge-nembak orang aja menurut gue udah bian expectation dan itu dimana gue waktu itu bahasa inggris gue masih ngadet-ngadet yaitu gue gak main story main GTA tuh masih cuma tubruk-tubruk sana sini free roam dan sebagainya lah gitu kan bener-bener seru-seruan doang keliling-keliling kota wah gila itu one of the best moment dulu GTA Vice City menurut gue bagi gue pribadi ya tapi kalo temen-temen mungkin punya cerita lain silahkan komen tapi kalo gue gue yakin banyak punya cerita pribadi makanya contoh ibaratnya kalo gue pribadi ya GTA the best menurut gue sangat rias tapi rata-rata sepupu gue yang umur di atas gue 30-40 tahunan pada bilang Vice City kenapa vibe-nya tuh adalah cantuknya mereka iya bener 80-an udah gitu ceritanya Michael Jackson iya dong Michael Jackson yang which is di kenapa yang kemarin banyak yang kesel kan sama yang definitif karena dipotong kan oh iya dipotong gak ada beli lagi kayak itunya kan license-nya license-nya nah sama itu ciri khas GTA maksudnya GTA tuh udah saking lo arcade buat bocah-bocah ibarat tk gue pada masa itu juga happy maininnya tapi buat orang dewasa yang mainin wah gila selalu nyindir-nyindir artis Hollywood selalu ada gitu dan memang masukin lagu-lagunya juga gak main-main pak Michael Jackson gila lu itu kan mahal banget untuk sebuah game gitu kan salah satunya lagu Michael Jackson kalau gak salah beat it deh gitu jadi itu Vice City bener-bener salah satu memorable walaupun gue tamatnya baru hari gini-gini hari pak sebelum definitif lah sebelum definitif keluar gua namat-namatin karena ini adalah sana kita punya PS2 baru di era GTA San Andreas betul GTA San Andreas tuh semua-semua udah enak banget ngetirnya enak mobil terbalik dikit masih ada kesempatan untuk kabur coba Vice City sama GTA 3 mobil naplak tiga kali kali langsung berapi buset lah baru naplak tiga kali berapi ini mobil apaan dari kardus apa anak-anak gue pikir gitu naplak tiga kali mau tutup mau mendak gua by the way inget juga sebelum kita punya PS2 gua inget ke rumah saudara kita yang gak begitu friendly mainnya GTA 3 oh iya diajak kan kata emaknya kan ini ajak gimana main oh iya disuruh nonton doang enjing tapi wajar mohon maaf berarti itu artinya tapi bener tapi gua wajarin kenapa? karena gua pernah ngasih stick ke temen gua maksudnya sudah selesai main hmm deki everywhere deki deki masih mending deki pak lu lupa yang dulu saudara kita yang di cikokoknya kita pinjemin PS2 PS rubu anjing hahaha tapi satu lagi PS1 untung itu tapi gak diuntung juga nah ini sedikit tambahannya kisah lucu ya kami kenal kami nih ya kenapa? kami masih inget kalian gak tau apa-apa hahaha jadi ada nih orang nih ya kan A A A minta tolong dong A kok PS2 gua rusak A gak bisa ngebaca disk sampe gua kerumahnya dia sama Gemma PS1 tuh ya naik pecah kan diperiduk toto nya ini A ini A wuh diambil CD nya brok masukin brok ngalahin bro gak bener kan cuman labang PS gak gak masuk ke game ya pas gua buka tuh tuh CD buju buset gak tau di cakar kucing garong apa hahaha udah gilipan wolfrin lagi dia si ngomong ngambil begini tangannya blek dengan semua cap tangannya itu tetep ya gak nyala lah gua bilang bener lu udah gua udah tau tipsnya kan di lap abis itu ngasih kayu putih bener bayi kayu putih tau waktu itu ngebayahin ga sih sebenernya kayu putih ya gak tau sih tapi actually works iya gua gak tau ya lu tau gak kayak contoh bener ini bahas dikit adenya amy si bay hahaha eh avi ya avi 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 PS1 yang PS1 yang kecil yang PS1 yang slim dan lugunya gua gak bisa nyala sih pas gua liat ya avi waktu itu masih bego banget tuh kalau sekarang tetep hahaha CD nya lu bayangin CD yang mulus guys ini waratnya udah lu mana mulusnya nih hahaha gua terus gua inget banget dulu lu tau gak sampe kalo gak salah ada ibunya pak ayahnya ngomong gini iya nih iya nih balikin apa PS2 ya kan baru beli kan iya balikin apa ini pesin aja kok bayi kayu putih jalan gak sama lu tau gak trick-tip memory card unintentionally works tapi ternyata itu gak direkomen sama PS karena takut dijigong semua kan iya takut kok tapi it works it works jadi itulah ada namanya rules ada kenyataan guys hahaha nah itu ngomongin jadi GTA kalo gua pribadi temen-temen jadi kita main dari GTA 2 GTA 1 langsung lompat ke Vice City kalau gua ya GTA 3 juga dulu jujur ya gak pernah namatin gua GTA 3 GTA 3 gua malah gak pernah mainin gua malah gak pernah mainin gua malah gak pernah mainin GTA 3 gua gak pernah mainin kalau gua GTA 3 namatin di PC nah ada ceritanya lagi jadi kan kita kan Vice City tuh lu Vice City kan lu mainin kita belum beli PS2 tuh waktu itu gua inget banget ya ini sejarah temen-temen ya sejarah dulu di Madura gue Bang Tara Mas Anda Mas Saeng iya betul iya kan main di Madura wah ada PS2 nih kita udah semua udah dewasa gitu kan om-om kita juga ngerti kayak ah yaudah gimana main PS gitu kan karena anaknya dia belum pulang aja udah SMA kelas 1 tuh iya anaknya dia belum pulang tapi katanya nih 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 mainin aja gitu kan dikasih dalamnya GTA wih GTA nih gua kira kan GTA 5 City kan masih nyalain gua beda karakternya negro bisa ganti baju itulah San Andreas pertama kali kita mainin anjrit itu gila sih bisa ganti baju bisa terus itu gergaji orang sampe ngompol gua inget banget gua main sampe ngompol ngakak kan jrit ngakak kan sampe ngompol itu bener-bener GTA San Andreas was one of the best itu memory yang gua punya ya bisa naik jet bisa naik helikopter lengkap bisa berenang bisa bisa berenang bisa nyelem bisa makan ke restoran tapi kalo gua itu kan lu pertama disitu kalo gua enggak gua malah udah liat duluan tapi bisa apa bisa ngiler doang dulu jadi di mall Bintaro Plaza dulu waktu Bintaro Plaza masih rame sebelum sekarang isinya jamet doang dulu ada namanya Matrix selain GS Shop sebelahnya ada Matrix Matrix masih ada sekarang mana Matrix ada yang gak ada Aladin Matrix di Bintaro Plaza ada di atas dibawah itu dibawah tangga sekarang dibawah tangga jalan pindah deh pindah sorry justru Matrix Matrix bekas Matrix soalnya kan karyawannya kenal gue bukan Matrix Paladin kali justru bukan Aladin udah gak ada justru itu Matrix yang dari teman Aladin yang dulu disebelahnya elo Aladin dulu yang sebelah elo terus dibawah terus di bawah yang itu bukan Matrix itu tempat gue dulu pertama ya pertama Matrix yang buang Matrix yang buang Matrix yang buang yang gue kenal sama si kokohnya yang kecematan iya bener itu pertama bener ada 3 game kan di Matrix itu gue ngerti banget dulu ya pas masuk set ada anak Sandrias gue ngerti banget si kokohnya bilang gini umur berapa lo mas Sandrias tapi ujung-ujungnya diselin juga masih diselin awal-awal tuh kan awal-awal di naik sepeda gue bilang iya naik sepeda bener itu gue kaget nanti gue bisa naik sepeda terus tuh bocah maininnya dari naik sepeda dia ya mungkin gue juga kayak gitu kalo misalnya gue pertama kali di Sandrias punya kali ya langsung ke laut langsung berenang iya bisa berenang iya bisa berenang oh gila sih bisa berenang ada game naik sepeda ini apaan game apa sih kebebasan tuh bebas banget gitu bener tapi belum punya PS2 pada saat di tahun ini mainin di rumah itu udah tamat kan sepeda udah tamat tuh yang di Madura iya udah tamat lagi sepeda udah tamat sepeda kita bener-bener free room ke sana kemarin naik pesawat setiap mati gantian setiap mati gantian itu seru banget itu seru banget itu one of the best experience in my life itu ya gts arindres bener-bener membekas dan akhirnya gue ranking 3 demi dapet PS2 anjir anjir ceritain lagi jadi nyokap dulu bilang kan kalo mau PS2 gemak gemak lagi nusah ratin tau kan dia paling beku di keluarga uangnya kalo gue kan gampang aja oke but it works man gila tau tau langsung job bre ranking 3 gue seumur hidup guys nyentuh 10 besarnya gak pernah anjing ranking 3 gue makanya gue pas di ranking 3 diam-diam gue anjir ini yang mana kemarin deh gue sih emang nanya ke temen gue yang orang pinter tapi gak ada yang yang mana nih kamu kok iya itu sampe nyari hp gue ternyata di nujung iya gue dimana oh gitu kemana langsung telepon semua temen gue yang orang pinter tolong dong gak lah ranking 3 men tapi dibeliin lah PS2 dan gue inget banget itu game pertama langsung yang diincer sama GTA San Andreas udah itu bener-bener dan itu literally pas lagi pas dicobain di TV tengah gue inget banget tuh San Andreas dan dikita San Andreas dulu yang coba kan update dulu siapa yang anda apa coba dong WE 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 iya WE kalo kita main package jetpack terbang aja masih ada yang suka bilang gini loh bahkan reviewer gede loh reviewer gede lewatannya tanpa menyadari gitu ngomongnya gini karena sekarang ada sebuah kata-kata yang lewat tapi mereka gak sadar gitu game jaman sekarang tuh kan udah gambar udah bagus tapi ceritanya kurang bener dan lepas itu dia bilang kan coba game PS2 dulu gambar emang sangklek tapi cerita bagus loh gambar sangklek lu ngeliat sekarang gambar sangklek ngeliat sekarang apakah kamu lupa ah dulu ketika kamu gue aja main San Andreas dulu di tingkapu kadang kita lupa menaruh game pada eranya eranya itu loh kadang jadi kalo lu bilang kita San Andreas grafik burih pantat eh jaman dulu itu udah bagus anjing walaupun tangannya begini bukan udah bagus lah gila dulu kan di San Andreas ada foto kan gue foto-foto yang di hutan itu terus gue kagak iya bener ada foto ya oh iya anjir abis itu foto ada foto loh gue angkat banget tuh foto nambahin safety memory card makanya gue pusingin abis itu iya pas setiap foto tuh set ada itu kan ada matahari gitu wih realistis ya iya beneran sekarang sih ya tapi dulu di TV tabung iya apalagi dulu kalo mau bawa gue dikit game lain ya R4 itu di PS2 TV tabung gila bagus banget the best banget kadang kita lupa suka menaruh pada eranya gitu dulu Final Fantasy kenapa dulu dibilang the best graphics walaupun tangannya begini si Cloudnya ya pada masanya gila cuy 3D pertama wuuu 3D pertama di PS1 3D pertama Final Fantasy 7 Final Fantasy pertama ya eh nah kadang kita lupa gitu naruh itu pada zamannya nah itulah San Andreas by the way itu sangat-sangat memorable parah walaupun dulu bahasa Inggris gue juga masih sengkelek gue namatin masih kayak oh iya bagus ceritanya gitu doang tapi akhirnya begitu mulai ngerti bahasa Inggris namatin lagi wah gila ya apalagi dulu literally kita sebenernya hanya bocah yang menikmati sekarang kita udah ngerti dikit tentang game ngerti apa itu beberapa part dalam game maksudnya mekanisme grafik segala macam dimana kayak hal-hal sederhananya kayak gak sederhana sih maksudnya dari segi seni gitu ya kayak definitif sama yang original kita bandingin yang definitif kalo hujan guys itu kan cuman ya Allah malesnya walaupun sekarang udah di fix enggak belum ya masih ya di fix cuman dibikin tipis tapi secara secara seni ya lah misalnya gak ada yang saran reas kalo sekarang mainin yang menurut PS2 ada kayak angin-anginnya yang asap-asap gitu bener ini kan hujan kayak gitu kalo hujan yang asli bener makanya gue dulu ingat banget yang paling favorit gue lakuin adalah kalo misalnya gue bikin chat hujan cat 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 lagi hujan gue ke desa nyatanya lagu Keros betul naik rancher naik rancher gitu kan naik jeep suara hujannya dan lu bisa disitu ada yang protes lagi ada yang bikin kan video di youtube kan perbedaan yang definitif banyak audio yang hilang kalo kita ke pantai aja kalo yang dulu ada suara laut ambient ya ini gak ada ya definitif kok malah tolol iya dan gue beli lagi gue apalagi lu beli dua kali gue beli dua kali lagi DPS juga sama sama di steam di steam juga biar bisa main di steam deh kalo gue beli cuman sekali ya jujur gue sih mengagumi grafik pas lagi kalo lagi di rumput-rumput kan rumput gitu kan yang definitif tapi sebenernya definitif tuh it's a banyak downgrade aja juga banyak lebih banyak negatifnya kalo terbang terbang mengecewakan banget terbang biasanya lu ada layer layer langit kalo dulu ada layer langit dan lu sadar gak game kan jaman dulu eranya PS2 itu selalu ada limit dari sejauh mana kita bisa loading gamenya kan jadi lu di PS2 itu sangat limited banget yang bisa loadingnya tapi saking kreatifnya yang bikin kita sangat rias dengan banyak layer kabut dan langit natural tapi kita gak rasa kayak itu di limit terbuktinya adalah ketika keluar dari penitipedation pas udah dibuka semua secara males tanpa ada fogging fogging jadinya kecil mapnya ternyata gedung yang tinggi yang di Los Santos keliatan di rumah CJ itu tapi kan dulu tuh dia dengan secara sangat bagus banget kalo dulu kan dikasih fog dikasih kabut jadi seolah lo mapnya pun jadi seolah lo luas pak luas tapi anyway itulah San Andreas dan gue menurut gue one of the best GTA menurut gue masih still the best man menurut gue dan waktu itu kita lagi-lagi ngimpi-ngimpi lagi karena disitu era PS3 muncul nah PS3 muncul nah itu sebenernya ceritanya agak panjang ya pak ya cuman saya persingkat aja oke jadi sebelum era PS3 muncul gue inget banget abis beli PS2 bokap dulu setiap nganterin pagi ke sekolah nyatel radio 98,7 FM 98,7 FM ngebahas playstation portable gue inget banget tuh dulu PSP PSP tuh gila ya bro di radionya terus bokap gue malah gila ya PS jaman sekarang udah bisa dibawa bawa tapi jangan sampe anak gue mesen nih hahaha karena mahal banget iiii apalagi PS3 buset 10 juta PSP akhirnya dulu gue apa namanya kita gak punya udah lama banget lah kita gak punya PSP dan sebagainya jaraknya jauh banget dari PS2 pokoknya kita ke PS3 dulu itu kayaknya gini itu kan kita little-nya baru dibeliin PS2 2006 PSP sementara itu PSP keluar sama PS3 barengan dan lucunya ya kalo mau jujur itu kan 2006-2007 gue masih SMA tuh 2007 gue adalah transisi dari SMA ke kuliah kan dan itu itu gak ada yang bahas sama sekali PS3 dari temen-temen gue karena pernah gak tertarik juga belum yang tajirnya gak ada tuh kayak eh gue punya PS2 gak ada sama sekali padahal dulu pas eranya PS1 ke PS2 banyak buat temen gue yang tajir wah gue udah punya PS2 dong tapi saking PS2 itu banyak buat gamenya betul saking PS2 itu udah kayak gila kategorinya juga masih gila masih gila bahkan PS3 keluar udah gitu PS3 pake gagal kan ibaratnya kan udah harga terlalu mahal dia mau ngejual Sony udah gitu itu yelot penyakit yelot banyak jadi orang pada antipati gitu kayak ah gak ah gitu kan belum bisa pajakan di Indonesia ada saat itu kan ada saat itu juga sebenernya PS2 wah gila padahal PS2 banyak yang gak tau loh kalau CD aslinya itu DVD platinum karena kan kita kebanyakan beli DVD kuning ya pak iya aslinya itu PS2 itu warna hitam ya DVD nya hitam platinum bukan platinum putih-putih putih tapi bukan CD ya bukan CD tapi platinum DVD platinum DVD Xbox itu yang hitam itu PS1 yang hitam itu PS1 yang hitam itu PS1 dan gue dulu pernah beli kaget beli gateway dulu gue PS2 ori ori gocap ternyata harganya lebih pak gocapan 50 something enggak lebih masa sih waktu itu gue beli gue beli gateway gocap soalnya lebih lu kan dari temen lu itu iya sih iya sih at least beli aslinya mau berapa ya itu PS2 ini mahal lah makanya itu aja gue udah beli kaget goceng pak kalau yang CD dulu lalu jaman-jaman kita SMA masih 10 ribuan makin kesini makin murah kan 7 ribu lama-lama goceng makin murah tapi DVD nya juga makin yang ditinggal sebulan ilang bernanya bernanya ilang tembus untung gue sama gue sih actually gue dulu punya komputer kan gue cari tutorial di YouTube dulu 2007-an tuh YouTube baru-baru exist literally banyak tutorial kan kalau lu bajakan bernanya gampang ilang ada tutorial ya cara nge-burn sendiri di Nero jadi gue copy gamenya burn sendiri malah gak rusak-rusak malah bagus sebenarnya cuman kasih apa gitu dulu di Nero kasih kayak text file gitu bahwa ini bla 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 langsung bisa kebaca di PS2 bajakan lu tuh pembajak secara langsung secara langsung tapi emang semuanya bajakan game mau ewan lagi jadi kan PSP tuh oke lu lu cara PSP ke PS3 ya kan nah terus gue inget banget 2007 actually tadi yang lu ceritain kita baru masang internet baru masang internet first media yang harganya 100 ribu per bulan itu 2007 ya 2007 lalu bisa apa namanya bisa nonton YouTube kita downloadin lu game-game gitu ya sebelum itu itu kan Masinima kan kita downloadin Masinima kan tapi sebelum itu kalo gua itu pas mama haji gua inget banget ya umroh jadi kita kalo gak salah itu yang downloadin itu setelah 2008 karena kan keluar 2008 Niko betul iya kan yang downloadin itu gua inget bahwa mama haji itu ya 2008 awal ya eh haji ya haji 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 terus eh umroh ya jatuhnya umroh umroh sigma ya ya sigma apa sigma sigma lupa gua majalahnya itu pas di airport gua itu lu GTA 4 lu bahas GTA 4 terus gua liat gua GTA 4 tuh lu seperti film gini-gini lu mainin wajir gua bilang disitu gua pengen buat PS3 tapi dulu ada obatnya itu anda akan beliin ini aja nih lu main The Sims 2 seru main The Sims 2 sama buh beli barengan game nya sama driver parallel line betul yaitu driver yang gila pad lah yang jatohnya ini melenceng sedikit dari GTA tapi itu bener banget apa harus gua bahas ya karena driver parallel itu satu-satunya buat kita kalo misalnya kita iri banget gak bisa main GTA 4 di PS3 jadi driver parallel langsung menurut gua itu dari segi untuk game PS2 ya detail kotanya nyonyoknya juga gila sih oh gila iya bener udah gitu dua era lagi era waktu WTC masih ada sama WTC udah iya udah gak ada bener ya spoiler alert ya ceritanya ceritanya karena memang begitu dia di penjara abis itu berapa tahun gitu kan penjara 15 atau 18 tahun gua lupa 20 tahunan lah gitu di penjara ceritanya di fitnah pokoknya dia nah itu udah gitu parallel line ceritanya GTA banget GTA banget di hianatin dari Zero to Hero dari Zero to Hero itu terasa banget sih nama karakter TK bener banget tuh dikit lagi di orang Indonesia ya di Tiko aja inget serius namanya TK namanya TK TK namanya TK TK dipanggil ya di hianatin apa dan sebagai itu indah banget ceritanya makanya parallel line dulu salah satu game yang terkenal juga dan gua inget banget parallel line terkenal juga di PC karena GTA 4 di PC dulu waduh itu gak tau ada apa itu ya dulu ya jadi GTA 4 itu sebenernya juga termasuk yang gagal loh dari segi optimalisasi optimalisasi jadi lu pada saat itu banyak PC-PC kebakar secara harfiah maupun kenyataan iya kan tuh gue brought banget tuh game sampe gua inget banget dulu banyak banget patch untuk bikin grafiknya jadi low jadi low parah iya saking brought banget tuh game guys setelah itu sampe ada berita gua inget banget tuh baca katanya GTA 4 itu adalah keluar pada eranya apa setelah eh apa gimana tuh keluar terlalu cepat ibaratnya dia terlalu ke depan lah ibaratnya iya belum ada teknologi yang bisa mainin GTA 4 diaman dulu sampe ada gitu lah sampe kalo lu mainin di versi konsol aja saat ini kalo lu masih ada PS3 Xbox coba dia mainin deh burum parah burum parah burum abis gua baru nyadarin lu main di PS3 pusat kan ini GTA 4 burum banget ternyata GTA 4 seburem itu ya seburem itu wuhh kayak di teken banget terus di stretch kalo di PS3 ke full HD di full HD gua gatau ternyata di berapa tuh pokoknya di retro game berat banget jadi penauti malah banget nah GTA 4 gua inget banget si Bang Tara gara-gara baca majalah terus apa namanya nonton youtube downloadin wih GTA 4 bisa begini bisa begini bisa begini bisa begini bisa begitu gitu kan terus kotanya ternyata bukan di ini wuhh kita sampe nerd banget dulu nyari-nyari tau tentang GTA 4 gitu karena belum bisa mainin gitu kan wuhh ini bukan San Andreas nih ini di New York wih New York luasnya gede keren bisa jadi penumpang taksi apa dan sebagainya wuhh kali di GTA San Andreas padahal belum bisa ya wuhh GTA San Andreas selengkap-lengkapnya biasa lu bisa modif mobil balapan liar lengkap banget itu game serius cuman belum bisa jadi penumpang taksi tapi bisa jadi supir taksi bisa bisa jadi supir taksi ya terus mainnya kayak crazy taxi gitu lah dari jaman GTA 3 dan Vice City bisa kalo ga salah seinget gua dari GTA 2 pun lu bisa jadi supir taksi oh bisa ya bisa tapi tujuannya jadi lu main supir taksi pelan-pelan aja cari yang nyala gitu kan ininya apa lampunya nyala terus dia masuk ntar dia masuk lu bawa kemana-mana terserah ntar duit lu nambah terus kalo di GTA 2 jadi itu tips and tricks buat nyari duit cepet di GTA 2 jadi supir taksi sampe lu bener-bener nge-rem nge-rem baru ntar dia turun keluar itunya gitu nah ngomongin taksi gitu ya terus gua inget banget 2007 gua punya kesempatan ke Hongkong sama nyokap oke ke Hongkong disitu bantara kan PS3 coba tanya PS3 siapa tau yang murah gua bilang dan emang murah men oh gitu di Hongkong itu harganya 5 juta kalo dirupiahin kalo dirupiahin harganya 5 juta sementara di Indonesia gua masih ngerti itu harganya 10 juta 10 juta 10 juta temen-temen wah cuman temen nyokap gua dia menyatakan fakta tapi ngeselin gitu loh apa jadi kan di toko kan how much for the PS3 gitu kan mah gua nawar pokoknya bahkan mah gua nawar inget banget sampe 4 juta yaudahlah kata si pemilik toko di Hongkong ya oke mem mem take take oke lah take take the PS3 lah for ini 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 sekian pokoknya dirupiahin harganya jadi 4 juta temen nyokap gua kan orang Chinese sih dia ngomongnya bener juga eh lu ngapain lu ngomong ke gua juga game game lu ngapain game beli disini ntar lu kalo kenapa kenapa garansinya ribet lu anjing ngomongnya kan gua mau beli hahaha ntar garansinya lu mesti kirim ke Hongkong jangan ngomong ke emak gua mbak mbak lu belinya di itu aja mbak ga di Indonesia aja kan tokai hahaha gua tuh sebagai bocah yang glowing ah ah PS3 ah ah pas ini kecewa berat anjing hahaha aduh terus pas pulang ke Indonesia temen nyokap gua bercanda gini wah game ternyata bagusan disana kailah hahaha tapi sebenernya tapi emang bener sih lu bayangin kalo lu beli PS3 disana kan susah mbak dan jujur ya kalo gua pribadi dulu cuman beli pengen buat main kit yang 4 terutama w e waktu itu gua pengen buat main w e karena gua juga pemain w e banget dulu kan gue yang eleven tapi karena pas itu PC gua udah mulai di upgradein tuh karena dulu gua ada job-job banyak kan sama nyokap gua yang gua bilang gua udah jadi editor tuh dulu kan harus upgrade PC gua upgrade PC gua udah bisa tuh main w e yang PS3 udah cukup lah tapi main kete 4 tetep ngakuan eh tapi ntar dulu sebelum w e 3 gua inget banget waktu itu bokap ngajak kita ke jbd ada rental PS3 di dalam molnya kayaknya kita main w e gila realistis ya itu actually penyebabnya iya realistisnya w e nya cipu banget dulu kayaknya kita ngeliat PS2 hebat ya ini PS3 gua kalo lebih hebat lagi realistis banget w e nya main bolanya gitu kan eh gua yang salah di PC gua kuat ternyata kuat terobati dikit lah terobati dikit GTA 4 gua udah patch kan ada tuh patch yang gua ngertahin grafik apa segala macam tatap aja itu game berat banget dulu di PC jadi gua PC rakyat PC dulu 4 juta masih kurang dulu ya dulu tuh 4 juta rakyat PC udah kayak mahal banget guys kurs dulu kan buset dah berapa ya 2007 gitu kan makanya gua bilang wah gila nih gitu kan akhirnya udah tuh nah tapi eh jujur ya alesan kalo gua kenapa pengen banget penyukit M4 dan gak tau nih lu pada sama sama gua apa engga pada saat itu ya cuma karena ragdoll ya ragdoll tuh apa bang ragdoll tuh maksudnya ya itu kalo lu nabrak orang tuh realistis banget gitu oh iya mental 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 kan serandesnya gitu serandesnya kalo tabrak orangnya paling blablabla animasi doang nah itu yang which is gua pengen bahas oh PC rakyat kan ragdoll pak nah ditabrak dung itu yang which is gua pengen bahas nah jadi dulu banyak makanya mas cinema kita download-dannotin karena lucu-lucu videonya di youtube kita burn ke CD nonton di VCD gitu wah saking pengen map punya gitu ponyol gitu karena dulu banyak yang kayak atrasi lompat motor nyangkut fail-fail gitu loh cuma gitu doang ya gitu doang video fail gitu tapi diliat tuh karena saking realistisnya pada saat itu gak ada game kayak gitu view-nya ratusan ribu ratusan ribu ratusan ribu nah terus singkat cerita si Bang Tara dapet job dapet job pokoknya dua kali pertama beli PS3 dulu beli nyanyi nah ini agak lama guys by the way 2010 gua jadi yang sosok jadi artis di Indonesia yang gagal itu eh tapi abis itu gua ditelepon sama Yamaha Yamaha gua selalu nyanyi lagu anak-anak satu lagu dibayar Rp800.000 bener dan sesuai lu pokoknya ada beberapa lagu dibayar pokoknya sampe dapet TV sama PS3 aja ga lu ada PS3 dulu kita PS3 dulu karena gua inget banget beli PS3 dulu nawar ke koko-koko di Mangga 2 ditipu 4,5 ditipu pula lagi dikasih Gran Turismo version special edition versi display by the way versi display sticknya gak dikasih harusnya dapetnya 2 sticknya dikasih cuma 1 depan gua lagi depan gua depan gua jadi gini sebenernya gua udah mau dikasih stikori nih terus si gondrong ngehe tuh si Tiko pake ngastensiin kongkonya itu lu mau ngasih stik iya tuh di laci banyak stik oh iya malah ditaruh dikasih stik yang di laci terus gua inget banget gua dengan gobloknya nanya-nya cuman gini lagi itu baru mas baru-baru nanget gua Tiko gua inget sekarang sudah kerjasamanya udah mantap ya Tiko sama Ciko udah kerjasamanya luar biasa sekali pokoknya gua bilang itu PS3 mbak nyampe rumah dicoba error tuh stik error besoknya nyampe ujung-ujungnya si Cikonya gini kalau besoknya oke jadi rusak ya karena kemarin tuh ini yang versi japan emang yang dapet itu versinya dalam hati gua kok yang dapet malah versi yang AW jadi kalo mau beli yang ini nih dalam hati gua ini bukan yang kemarin harusnya gua ditaruh di plastik yang ini terus gua beli lagi nambah 150 aja deh mana 150 berapa bukan nambah 300 sekalian aja deh sekalian beli 2 buat cadangannya udah gitu pinter banget lagi ini buat kamu dikasih stiker kayak gambar mobil gitu Grand Turismo pas gua tinter ternyata yang versi Grand Turismo Edition harusnya selain stiker apa skeng kartu dapet mobilan ngepet mobilan dijual terpisah thanks dan waktu itu gua inget banget pada saat beli PS3 diracuninnya GTA 4 dan Final Fantasy 13 bukti bahwa orang yang teraniaya alias yang ditipu itu luar biasa sampai sekarang PS3 gua yang paling awet yang biru itu iya iya bener bener usah gak pernah paling awet itu paling lama dan paling awet dan itu by the way yang slim pertama kali baru keluar juga slim baru keluar jadi itu bukan yang super slim tapi yang slim slim jadi PS3 kan lu ada yang fat yang fat slim bermasalah yang slim katanya udah perfect udah perfect udah perfect sampai sekarang dan keluarlah Gran Turismo version gitu kan terus bawa edisi yang warna biru nah terus kita beli mainnya masih di TV tabung tapi tapi karena main di TV tabung main GTA 4 gua inget banget tuh tajem banget tajem banget gua inget banget main di TV luar mainnya pake jack main pake jack di TV luar di TV keluarga gua inget banget sama rombokan gua gila ya gila grafiknya terus ganti ganti game lain game lain gua inget banget main kungfu panda game yang cuman kungfu panda aja bagus banget lu inget banget di TV tabung gila tapi sampe akhirnya kita beli TV LED eh sorry LCD itu pun ketipu itu pun ditipu lagi belinya di di mal yang sama di bangga 2 kalau ini koko-koko yang udah tua kalau istilahnya kalau udah tua bukan koko ya koko kan kakak ya apa istilahnya ya Cibai ya karena gini gua maunya LED loh bukan jadi pertama gini jadi kan ada tulisan di toko dia 4 juta TV keluaran baru LED gambar lebih mantap 4 juta nih terus kata si udah udah tau si Cibai terlalu terlalu terang LED ini nih 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 LCD oh gitu ini LCD berapa 3, sekian 3,7 hampir 4 juta juga dalam hati ku si anjing lebih murah 300 ribu udah gak laku dikit lagi dijual ke gua si Cibai gua inget banget gua inget banget mereknya LG LG yang LCD temen-temen kan terlalu terang bu gua gua goblok banget LCD itu jelas gini gua dipunya gant banget dulu lihat aja masa TV setipis itu hahaha pak itu yang keunggulan ya dan itu itu goblok banget karena kita goblok banget orang dari TV tabung pak mungkin yang ngeliat orang yang goblok banget iya satu keluarga tolal banget nih yaudah cuman beda tiket dibilangnya 300 ribu lebih murah lebih bagus ini iya belilah TV LCD beli LCD tapi terus audio gini sama udah HD full HD udah bisa full HD bener sih full HD bukan HD ready kalau HD ready kan 720p bener bener sih LCD sakit mata sakit mata tuh kan lebih sakit kalo lampu LCD kalo lampu LCD kan mata lebih enak kalo nge game ya hahaha udah kan beli penyapadi rumah gua emat banget tapi itu ada satu game tercengang banget sih yang bokap gua aja sampe tercengang nonton yaitu Final Fantasy 13 iya mainin disitu oh gitu baru tau kali TV HD dari TV tabung kan walaupun ditipu pun yaudahlah hasilnya oke hasilnya oke terus abis itu coba 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 GT 4 GT 4 oh kok ternyata selama ini Niko Beliknya cekung ya udah gitu dulu mau maaf-maaf lagi jadi kita kan dulu mau maaf ya ayolah kita semua pasti punya rasakan ya dulu ngumpulin film-film bajakan di HD iya pertama-tama mainin dari PS3 karena playernya kita gak ngerti kan eh lama-lama low TV nya bisa juga oh iya TV langsung tapi syaratnya harus MKV mkv malah harus mkv itu wow TV HD pertama kali nyobain tapi semua gamenya dulu di HD gila sih HD itu pertama kali gue PS3 tuh bener-bener tercengang banget disitu nah lu bahas sedikit tentang GTA 4 GTA 4 sampai tiap hari GTA 4 sampai tiap hari bang taradaan tapi actually lu dong yang sampai tamat GTA 4 itu duluan duluan gak bukan gue gak pernah tamat sampe sekarang gak pernah baru tamat di RJ udah tamat akhirnya akhirnya dapet bad ending lagi anjing hahaha jadi ternyata ada tiga pilihan tiga pilihan tiga pilihan tiga-tiganya gue pilih jalur bad semua keren gila yang pertama disuruh Dwayne sama Playboy gue pilihnya malah bunuh Dwayne nanti gak dapet itu ya dong gak dapet rumahnya tapi dapet duit banyak tapi gue ngomongin GTA 4 sedikit gue GTA 4 mainin yang lost and them yang tamat duluan GTA 4 gue sama sekali gak namatin nontonin dia main nah itu gue ngasih sejarahnya tuh sebenernya bukan sejarah sih maksudnya dulu keluhan kita sebagai player GTA 4 nyetirnya tuh banke nah itu kenapa alasan gue namain dipetulin di yang gay Tony kan gay Tony keluar duluan tuh the ballot of gay Tony baru lost and them emang itu ya gak salah ya apa bukan barengan deh eh kan yang gak barengan dia bener kalau sekarang barengan gue lupa sih gue lupa tapi yang gue mainin duluan yang gay Tony duluan iya bener dulu kepisah iya nah dulu di lc kepisah bener kalau sekarang lu di lc nyatu dulu kepisah nah dulu di lc game baru iya itu di lc loh iya bener di lc tapi game iya bener di lc tapi game itu rockstar yang dulu dulu nah gue inget banget dulu jadi si bang tara itu mainin GTA 4 GTA 4 ini btw belum ngomongin liberty city and fight city stories karena percaya gak percaya tapi kita mainin GTA 4 duluan GTA 4 duluan gitu kan bener 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 nah GTA 4 jadi apa namanya karena belum punya PSP satu karena belum punya PSP belum punya PSP dua GTA nya belum di port ke PS2 oke oke belum si liberty sama fight city kan ke PSP duluan gitu belum di port ke PS2 nah di PS3 gue ngempet GTA 4 dulu gue kesel sampe yang main karena waktu itu gue masih bocah juga goblok banget sih karena gue gak ini pak driving nya kan lu dari GTA San Andreas susah susah jauh 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 emang emang lompat ke GTA 4 sekarang aja gue mainin di ROG Eli iya 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 wah Allahu Akbar sumpah gue ternyata akhirnya gue baru mati akhirnya ternyata lu mencet X nya itu mencet X buat rem tangan yang biar gampang beloknya ya Allah tetep ngeselin tetep ngeselin karena saking realistis kameranya pas ngepot muter muter iya tapi ternyata ada sebabnya pak GTA 4 itu memang tujuannya sangat-sangat realistis dari yang lu bilang tadi dari ragdoll nya iya lu naik motor ngepot nabrak buh mentahnya jauh banget gitu kan sebenernya itu arcade juga tapi asok lah ya itu eh nanti lu GTA 4 iya by the way ngomongin fiturnya sedikit pak ngomongin fiturnya sedikit masih bisa pacaran oh iya masih masih bisa pacaran dan masih dapat beberapa benefit dari pacar-pacarnya walaupun ada sedikit kekurangan kayaknya lu gak bisa naik pesawat tapi helikopter masih bisa gitu-gitu kan dan terus by the way juga tapi tetep GTA 4 itu gue ya iya dulu literally selain kalau misalnya gue lagi gak misi kerjaan gue cuma bolak-balik mentah ke prosotan apa itu kayunan ayunan ayunan yang glitch itu dan lu tau gak kenapa akhirnya gue ngecek sekarang gue ngerti kenapa GTA 4 gak bisa naik pesawat percuma mau ngapain kotanya cuma segitu kotanya maksudnya gede kotanya gede tapi lu ya emang gak butuh pesawat gitu loh emang gue juga pas ini oh iya helikopter emang butuh helikopter oke lah masih ini gitu kan muterbang kemana muterbang kemana kalau San Andreas ada alasan gitu lu tiga kota gitu kan nah terus abis itu di GTA 4 gue inget banget di GTA 4 selain pacaran bisa menumpang di taksi itu adalah yang pertama banget yang kita kaget gitu kan oh iya bisa fast travel semudah itu karena saking gedenya dan bisa naik itu pak kereta itu oh iya kereta yang di atas itu bisa oh iya gitu kan dan restoran masih buka kelakinbel udah gitu jaman dulu ya ada ini kan internet internet cafe namanya apa ternyata gue baru ngerti apa? apa coba? lupa gue TW TWAT Twitter tapi ini TWAT tapi 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 untuk kita yang dulu di era warnet jadinya tuh iya warnet dan lu cari pacar kan dari situ dari warnet gitu kan itu kayak bikin hidup aja sih bikin jadi kayak oh hidup nih katanya hidup gitu dan GTA pertama yang lu bisa hangout sama temen walaupun sampe udah tamat lu bisa hangout ke clockingbell bowling let's go footballing bowling iya kan biliar walaupun di GTA San Andreas udah ada tapi biliar tetep ada dan lu bisa main sama temen-temen yang karakter utamanya gitu kan entah itu roman dan sebagainya tergantung dengan ending yang lu pilih nah tapi itu adalah GTA pertama juga yang punya multiple ending itu kan dan sesuai pilihan-pilihan lu bakalan bercabang lah branch GTA yang storynya ke branch dan gua udah mainin lagi di ROG Ally bagus emang ceritanya gila loh gila ceritanya gila dan hauser waduh gua cium anjir kalo ada di depan gua jahat gua loh lu dari russian nobody iya betul sama another russian terus sama imigran-imigran lainnya sama cina sama italianos gianatan iya iya bagus ceritanya gila ini kita langsung aja kita ngambung ke which is GTA aja bagus bagus banget malah menurut gua yaitu PSI PSP PSP pun ada ceritanya jadi kita nginep di villa bareng sepupu kita sepupu kita kan punya anak duluan tuh oh tuh lu ya punya PSP gitu kan lagi main gitu kan kok bagus ya kok bagus ya main nih terus kita berenang kan pas abis berenang mana PSP kamu ga tau ketemu amat nanti gue ya Allah diumpetin lo hahaha bukan cuman mau momentoan hahaha iya iya punya anak lu iya punya anak lu iya selit amet jeng 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 besoknya gua beli langsung hahaha besoknya langsung gua beli yaa nih gua beli nih gua punya kok gue kalo PSP pak sorry kalo gua tau duluan sebelum itu karena temen gua PSP semuanya semua anak cowok dulu era era gua SMP SMA tuh kan anak motor ternyata itu ga berakhir lama ditutup semua sama wah lu meta meta anak sekolahan jaman gua tuh sekarang PSP men udah ga motor apa itu ngedit-ngedit motor modif-modif motor udah gitu ternyata PSP bos sampe ada beli PSP gua tau ga yang dibuka oh iya yang di atas itu iya nah abis itu tapi sampe ada yang lazar temen gua pak PSP nah terus GTA nya pertama kali yang gua mainin ini justru kalo gua bukan Liberty City sama Vice City Chinatown Wars oh kalo gua ga main lu sekarang yang gua ga main oh gua main maen tapi di awal doang itu ga pernah matiin lu jadi sedikit sejarah aja temen-temen ya untuk GTA Chinatown Wars ya itu aslinya pak itu GTA super duper low budget ga ada voice actor di Liberty City kotanya Liberty City tapi aslinya bukan buat PSP itu itu aslinya buat Nintendo Nintendo DS di port ternyata pak ga laku oh tapi padahal itu Den Hauser loh yang nulis ceritanya bagus loh pengkhianatan ya spoiler alert lah ya bapaknya dibunuh karena bapaknya megang pedang itu yang siapapun yang milih pegang pedang itu kalo menurut Triad Cina dia lah pemimpinnya pedang itu direbutin ternyata ya singkat cerita spoiler alert omnya ah i see gitu cerita biasa lah ya cerita pengkhianatan keluarga Triads gitu kan tapi emang dia langsung tuh pengkhianatan terus semua kayaknya di kehidupannya semua iya 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 emang real life ya emang real life you got backstabbed by everyone nah kalau gue langsung di nah by the way Channel Town Wars singkat cerita di port ke PSP itu adalah gue era banget dimana Rockstar nge-port aja masih rajin pak nah itu hubungannya dengan Red Dead yang sekarang di port ke itu di rilis iya lo tau gak kalo dulu kan pake Nintendo DS kan pake tunjukannya diputer-puter tuh jadi ada minigames ya by the way lo kalo nginiin mobil dibuka itunya kabelnya disautin pake itu pake tunjukannya di port ke PSP kan jadi dirubah kan semua jadi pake analog apa dan sebagainya rajin gitu loh dan gak ada ngebug disitu mulai penjualannya lumayan tinggi abis itu rilis dulu di Apple baru di Android gitu itu setiap cerita canetan Wars kalau gue Liberty City Story itu main di PS2 dulu malah sebelum punya itu gue udah mainin betul tapi abis itu di port ke di PSP sebenernya grafiknya jauh loh jadi gue nih lagi mainin lagi actually di Steam Deck emulator di emulator emulator PSP sama emulator PS2 terlalu beda loh yang PS2 pasti lebih bagus terus ada bloomnya apalagi yang versi 5City Story yang PS2 ada bloomnya ada glow-glownya gitu lebih realisi sebagus jauh lah pokoknya bener bener gitu kalau PSP lebih serana tapi bisa tetep maintain feelnya itu yang gue demen jadi malah keliatan lebih tajem sih somehow karena gak ada glow-glownya segala macem nah by the way ngomongin China Town Force itu pak kenapa gak begitu lagu juga karena dari atas kayak GTA 2 lagi tapi bisa berenang loh karakternya iya bisa bisa berenang nah pokoknya kalau selain white man iya habis itu gue 5City Story gak bisa berenang iya bener 5City Story bisa eh sorry Liberty City he's Italian basically Americanos dan Europinos gak bisa berenang kalau menurut Rockstar tapi mohon maaf ya gue jadi era PSP tuh ya baterainya oke itu padahal gue udah PSP yang belajakan kan yang udah gue jatohnya di overclock gue selalu gue bikin itu jadi 300 apa aja dulu powernya jadi gue main GTA gak 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 nge-lag aslinya tuh agak nge-lag loh main GTA 5City Story apalagi gue overclock gak gak nge-lag tapi baterainya udah bilang oh baterainya bocor saya bocor-bocornya masih main 7 jam 6 jam udah amat gila baterain dulu guys PSP the best tuh 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 bener maka itulah kenapa gue ngarepin Sony bikin portable iya aduh karena emang hasilnya emang oke sih sekarang kalau iya tadaaa PSP tuh the best sih ukurannya pas menurut gue makanya pas dia bikin PS Vita itu gue ngarepin banget ayo dong eh PS Vita nya gak di di diskoni si Sony si Sony tuh kayak sejak era PS Vita tuh udah kayak anak diri banget bukan depresian iya makanya jadi dia anak diriin nah udah lah kayaknya gak laku nih ya gak laku karena lakuin kayak gitu bukannya dipromosin dan lu sadar gak PS Vita tuh satu-satunya console gak ada GTA gak ada GTA karena aduh sayang banget switch aja ada Red Dead AMEL AKOWER yaaah bodoh lah PS Vita satu-satunya yang gak ada GTA gak ada sama sekali gak ada sama sekali kecuali kalo lu bisa mainin buat remote play bisa lah tapi tetep menurut gue PSP tuh the best nah kalo kedepannya ada nanti kayak JPD Win 4 kemarin tuh yang literally PC tapi bisa segitu gitu by the way untuk JPD Win kalo lu nonton please pertahankan JPD Win 5 please segitu lagi dengan misalnya speknya ROJ LA wah gila sih itu sih wah PSP basically lu membuat yang Sony gak buat hahaha udah itu lu bisa type-nya ini lagi kayak keyboard keyboard nah PSP itu lu main Liberty City Stories ceritanya bagus lho pak by the way barengan karena gua main pas udah PSP kan udah sebenernya kita telat kan yang PS2 kita udah mainin luar punya PSP barus lah itu jadi gua main barengan itu dan Liberty City Stories dan gua mainin Vice City Stories karena pertama kali gua udah jujur takjub di Vice City Stories akhirnya bisa berenang di Vice City bisa berenang di Vice City hahaha udah gitu naik pesawat terlengkap banget pesawat ada dodo ada helikopternya juga bisa banyak ada helikopternya kecil lu yang gitu ada helikopter itu gila ya Vice City Stories di PSP udah gitu bisa bikin-bikin apa dulu kan bisa milih-milih bisa apa namanya lu mau jadi apa nih strip club mau jadi rumah-rumahnya rumah-rumahnya itu gila tempat safe club tempat safe club banyak jadinya tempat safe-nya apa aset asetnya itu gila menurut gua itu untuk main di console yang segitanya gini gitu ya tapi lu bisa banyak fitur kayak gitu itu kan surga banget guys makanya lu gua kemana-mana PSP selalu Vice City Stories gak ada udah gila sih nah itu masih jauh tuh bayangin lu jadikan Liberty City sama Vice City Stories kita akhirnya tamat dan itu seru banget dulu di PSP ada mode WLAN bisa main berdua itu itu yang bikin seru Vice City Stories gua sama Ami ya kan main berdua PSP karena akhirnya bantara beli gua beli akhirnya bantara beli gua beli iya beli beli akhirnya PSP itu kan itu brengseknya gemar dulu gua inget banget gua beli di guest shop tapi jadinya jadi banyak orang guest shop sih setelah dimaki-maki emangnya gua ya jadi gua beli tuh keset ininya analognya analognya dia punya gemar analognya bagus banget dicin masih ini apa sekarang sih gua kalo misalnya ini kita beli ini kita beli ini dia gratis gitu kan jadi sampai sekarang ya tapi dari dulu gitu jadi gitu tapi serunya itu sih itu secul sih kenapa sih enggak ada fitur kayak gitu lagi dulu kan 3DS jadi WLAN WLAN itu temen-temen wireless LAN itu dia nggak harus connect ke internet lo connect connectnya lebih kuat dari bluetooth karena itu wifi tapi dia peer-to-peer Please, please untuk Nintendo kan katanya mau bikin Switch 2 nih. Lu please bikin balikin WLAN. Ada ga sih WLAN-nya? Ga tau deh, kalo yang Switch gue belum pernah pake untuk game lupa, karena kita online terus kan. Tapi kalo misalnya lu balikin itu lagi, jadi ya. Lu bisa main offline. Banyak anak-anak sekarang tuh ga depresian, karena dia actually main sama bapaknya. Ga main sama temennya yang tiap hari, temen-temen, tapi diem-diem kan cuman yaudah. Kayak tahi. Temen online aja sebenernya. Not a real friend, beda dong. Benar-benar. Beda sama temen lu tetap muka tuh pasti beda guys. Beda-beda. Beda guys. Temaknya trade Pokemon sekarang di laut online beda dengan lu trade di 3DS WLAN, pak. Beda banget sih feelnya. Lu ngomong sama NASA aja bang, NASA main 3DS gitu, seru. Ketemu gitu kan. Aduh. Nah, by the way juga pak, ngomongin Vice City Stories itu lah yang serunya. WLAN PVP gitu kan. Bisa bunuh-bunuhan dan sebagainya. Itu pertama kali kita main. Kan takin dulu ya? Iya. Nah, itulah Vice City gitu kan. Nah, Vice City ceritanya juga bagus. Nah, Vice City cuman kan gue tamat. Gue inget tuh terakhirnya ngebunuh Lens. Kok Vice City Stories? Lu, kok Lensnya baik banget? Gitu kan. Nah, Liberty City Stories gue main duluan. Eh, ngebunuh Lens. Kalo di Vice City biasa. Oh iya. Yang Vice City si Tommy Versetti. Kalo yang Vice City Stories, justru jadi sahabat. Malah dia ngebantuin banget sih Lens. Kan ade kita. Hah? Ade kan? Ade? Pokoknya yang jelas gue inget banget. Pokoknya di Vice City yang biasa. Orang baik banget pokoknya. Di Vice City kan pas ketemu Tommy, apa sih lu pengennya? Mukbanginnya gue pengennya ngosahin Vice City sama my brothers dead girl. Oh, nggak. Maksudnya si itu. Si Vincent. Si Vincent kan punya pacar yang Little Yang Spoiler. Ya, Spoiler aja ya. Gapapa. Gitu. Terus udah gitu Vice Story gitu-gitu modal loh pak. Lu lupa, ada Pilkolin? Pilkolin. di beli kita seterusnya jagain, ada konsera lagi, kita jagain konsera kan, iya iya, pilkolin pak, San Andreas, oh iya by the way juga ngomongin balik sedikit San Andreas, Samuel L. Jackson, si Tempeni, terus si sweetnya gue baru nonton kan itu, yang apa, yang kalo temen-temen ke Disney Plus sekarang ada film namanya Just My Luck, si negronya itu pengisi suara sweet, makanya gini pak, gue potong, karena lu bawa pilkolin juga gue potong dikit nih, jadi dengan adanya pilkolin saja itu membuktikan bahwa Rockstar lu tuh gila, kayak memang, emang, ngasihin bahwa, nih kita game gak main-main loh, lu udah konser, tapi lu dibuat jokes, dibuat jokes, ya bernyata kayak Taras jaman dulu waktu gue masih banyak tenaga, gitu tuh bikin Taras movie yang soal efek keren, tapi dibuat jokes aja, karena soal-alalu emang, emang gampang, kok bikin kayak gini, asik, tapi kayak gitu gitu, maksudnya kayak gila, itu salah satu terbaik sih, salah satu terbaik sih, maksudnya sekarang Rockstar, mohon maaf ya, kayak gitu, yang sering juga tuh di Facebook Rockstar, uh ini pemusing ini, Sopo, musik yang enak, jujur aja, perempu-perempu ini lempah-lempah kayak, wih ini, siapa? Sebenernya bukan, bukan ini ya, lebih, lebih tepatnya, lebih tepatnya gini, lebih tepatnya, bawa kayak sosial ini, subdog, gitu kan, ya bener, Eminem, Eminem, gitu kayak apa, ya bener, iya bener, karena budget pak, karena kalau gitu mahal, makanya Rockstar tuh maksudnya bikin, Itulah temen-temen sekarang ngerti ya, temen-temen, kenapa? Bikin trailer aja, gue juga kemarin gara-gara lagi, ini hype GTA V lagi, karena gue lagi main di ini kan, gue liat trailer aja, bikin trailer aja GTA V, lagunya Radio Gaga lah, siang itu, padahal udah dihapus lo trailernya, gak diupdate copyrightnya, kalau lo sadar, lo nyari trailer kedua di GTA, udah gak ada, yang itu, Stevie Wonder, oh Stevie Wonder, iya iya, Pada dihapus, yang upload udah bukan Rockstar lagi, tapi sampe nyewa kayak gitu, modal, modal gitu loh, jadi itulah makanya, temen-temen, kenapa ya? Oke, itulah standar GTA tuh dulu di sini nih, di atas sini, standar Rockstar untuk bikin GTA tuh, ibaratnya udah paling ini lah gitu loh, nah, di GTA V City Stories ada pilkolin, ya kan? Terus udah gitu, gue inget banget, baru pak, gara-gara main Liberty City Stories di PSP tamat, baru gue, cobain lah GTA 3, gue bilang, anjing ini sampah banget, drivingnya sampah banget ini, tapi ceritanya ternyata bagus, Dan disitu, oh ala, makanya kenapa dulu orang rame Catalina di San Andreas, ya itu dia, disitu beresek banget, karena penjahat utamanya, hahaha, Ternyata yang penjahat utama di GTA 3, Itu dia, Dilindungi sekali sama si Jay, Gak lindungi juga sih, ngap si Jay, Ngap, That snake we're out of the tongue, gue baru ngerti, ternyata kok karakter GTA 3 ada di San Andreas, gitu kan? Itu gue baru ngerti, ternyata jadi timelinenya juga gue baru ngerti, oh ternyata GTA San Andreas duluan, baru GTA 3, gitu kan? Bayangin lu di PS2 baru temen-temen, branching-nya dong, GTA 3, V City, San Andreas, terus abis itu GTA V City, ada V City Stories, ada Liberty City Stories, ada Chinatown World, gila loh branching-nya, branching-nya maksudnya di era itu gitu ya, di era PSP dan PS2 tuh branching-nya luar biasa, ceritanya masih nyambung, Makanya San Andreas kan, oh nah San Andreas, berarti setelah V City, who the hell is Tommy? Kan si Jay kan ngomong gitu kan? Dari ceritanya yang di Las Venturas, si Ken Rosenberg, Ken Rosenberg yang di karakter V City yang Tommy Emang V City duluan, San Andreas sebetulnya kita 3, karena kan di San Andreas kan di Vegas masih hidup sih itunya, si Mafia kan mati deh yang ketiga, Oh iya mati, iya, iya Nah berarti yang ketiga itu adalah Vita terakhir, karena itu sebelum, eh setelah Liberty City, Liberty City Stories, kan di GTA 3 juga lu kerja buat si Liberty City Stories, si namanya Tony juga, kayaknya nama sama Vita li soalnya bau Tony, ini gua lupa, tapi yang jelas GTA 3 tuh bener-bener penutup lah, penutup semua-semuanya, gitu ya Betang lah GTA dimana, habis-semuanya tidak mati-mati, itu GTA 5, ya sedikit aja kita cinta kalau GTA 5 ini ya, gua paling pengalaman aja, pengalaman punya, penanggara di PS3, itu gua udah ngantri di JS shop, gua enggak banget, sampai aduh, wah gila Gua sampai bayar lebih deh, tolong dong, gua bilang, mau dong GTA 5 Gua sampai dulu upload di itu kan, dan gua pernah sampai musuhan sama orang pak, di grup apa gitu, grup-grup game waktu itu, gara-gara dia ngomong gini, wah ini spoiler-spoiler, apaan orang gua yang gua mainin aja semua orang, sama ada-ada trailer, dan gua cuma mainin sehari sebelumnya, karena gua emang udah dapet asetnya duluan kan, udah gitu YouTube, gua bilang, ya lu gak usah play lah videonya, kalau lu semua ini lah Kalau menerlinin spoiler, gak usah play, gak usah play, semuanya udah ada trailer, udah gitu Rockstar emang nginjinin, jadi buat lu bareng tau, ini kita dulu sama Rockstar Rockstar itu dulu kita CS, gua inget banget dulu Rockstar di fanpage-nya, sampai nge-post pas pertama kali online keluar, klien kita di-post Terus, karena kita kenal sama orang Singapura ya kan, eh The Don's Family The Don's Family, terus yang pertama kali gua nemuin Bigfoot ya, bahkan kalo motor, gua tuh YouTube gua ya, itu YouTube pertama yang nemuin literally, bukan pertama yang nemuin, tapi Yang pertama bikin video tentang itu, karena dulu gak ada sama sekali di YouTube, gua pertama 20 juta anjred viewnya, gak nyampe sih, ternyata gua enggak, 2,3 juta tapi, karena naik terus cepet, di-takedown sama lu tuh gitu kan Enggak ada tuh yang puluhan juta yang di-takedown, gua lupa deh pokoknya, ada, ada, ada itu Pokoknya gua upload UVO, upload 3 bici, semua-semuanya, pokoknya semua UVO, UVO sama Bigfoot Bigfoot, misteri GTA, mungkin kalo lu ngeliat video, Kuntilanak, itu Yang hantunya, luar lu malu kali Gila gua, aduh Makanya lu di-post terus sama Rockstar juga, di-nya, wah ini nih The Don's Family, dulu gua sampe inget banget tuh di era waktu kita masih jadi GTA, apa, YouTuber luar Boca-boca yang negro, yang piyuk-piuk tuh Oh my God, let me join your clan Pak, kita kalo terusin di luar, oh my God, ini YouTuber GTA, udah hajir kali ini, kita ya Dulu tuh kalo temen-temen tau, ada channel namanya GTA Series Videos itu, dulu-dulu kenal anjir di bawah gitu tuh, kayak bener-bener kayak cuman, oh iya, Tara Earth, let me join the clan Bukan, mau ada GTA Series Video Ada, Pak Ini yang chaotic, kira-nya Chaotic 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 Kenal-kenal semua Ada yang-ada yang gede, siapa gua lupa tuh Gak, GTA Series Videos actually pernah, Pak, pengen join ke The Don's Family Oh, join the Don's Family Gak banget gue, kayak wah elah Karena dulu The Don's Family tuh dulu clan yang kita buat, karena kita nge-promoin clan kita, bentuk video Iya Gua inget banget itu pake lagunya Godfather lah, kita rekam sendiri Keren ya Masih aneh videonya, masih ada nih Masih ada ga tuh, apa udah kena copyright The Don's Family itu, itu one of the, ini lah, terus kita bikin juga yang apa, yang Joker Yang kita bikin clan kedua juga dipost lagi sama Rockstar Kita dulu bikin clan di GTA V, temen-temen online Di taras game Indonesia The Don's Family itu The Don's Family Sama satu lagi apa, yang Joker apa, yang kita bikin juga Yang Joker juga ada ya Yang kita bikin itu dipost lagi sama Rockstar nih Get creative with your clans bla 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 Seneng banget dulu gua aja Heheheheh The Don's Family, oh ini premiere gameplay, Mortarini pasti peler-peler Dulu gabung sama gue, The Don's Family ini dia upload ulang liat Heheheheh Gue mikirnya gitu kan, The Lost and Dame sama Gay Tony kali kan Gue mikir kayak, oh ya udahlah, biarin aja deh Eh terus malah onlinernya keluar duluan Onlinernya hype yaudah kita main onlinernya Dan onlinernya actually dulu seru pak Dulu seru banget Di PS3 ya Seru banget Di PS3 itu dulu seru parah Dan gue sekarang Pas gue mainin sekarang-gitu online sekarang ya Yang udah kompetitif banget Makanya kenapa sih game Eh ini Kemarin kan gue agak sedikit berdebat sama player-nya PUBG Dia bilang, ya emang game kompetitif kita ikutin lah Inilah yang lu Mungkin kalo lu main jaman dulu Game kompetitif pun arahan Gimana ya, gue Agus jelasin juga actually Jadi Ini fokusnya Gimana ya Gue Eh susah sih Dijelasin aja ya Tapi intinya Kalo misalnya orang-orang kayak kita Masih bisa ngelakuin keseruan di game yang Kompetitif Artinya kan dulu Fokusnya dia bukan kompetitifnya Betul Tapi funnya Kompetitif is the gimmick Betul Tapi funnya kalo sekarang tuh Liatnya kompetitifnya Yang jadi gimmick ya Kalo sekarang lebih diacungkan kompetitifnya Dibanding funnya Dibanding funnya Dari secara rules-rulesnya Iya Ibarat kayak gini nih Contoh kalo PUBG ya Dulu gue kan sama Bantara Ami Pertama kali keluar gitu kan Kita ledak-ledakin temen apa dan sebagainya Itu masih oke Oh iya bener Masih boleh Tapi kalo misalnya lu ledakin temen sekarang Ami kemarin Di band Kalo main 15 menit Iya Kayak gitu Kayak gitu Which is kalo misalnya ada yang sakit hati Atas hal itu Berarti kan dia mau main game serius banget Iya dong Lu ngapain ngomong-ngomong Kalo dulu kita gini-gitu gak ngakak Itu kan ngakak Akhirnya gue pun Jadi kemarin jujur pak ya Selama gue ngomongin gitu Itu yang kita masuk Kalo apa Kalo Google Jadi yang main tuh agak-agak bawa emosi Padahal lu Oh jadi begini Padahal lu enggak gitu kan Karena peraturannya rules tuh bener-bener strict Menjadi ke strict banget Jadi serius gitu loh Nah which is itu terjadi di GTA 5 juga GTA 5 dulu blur-blur-blur Ngilangin polisi gampang Ada money truck yang bisa kita ambil sekali ngebom 10.000 Jadi kita fokusnya tuh keserunya Kalo sekarang GTA 5 temen-temen Aduh fokusnya lu harus gimana Caranya lu heist gak pernah gagal Karena kalo gak lu miskin Ada ngomong-ngomong Kecuali lu selalu tim Satu Iya Jadinya try hard Nah itu Fokusnya ke try hard Bener Jadi itulah yang kehilangan Coba aja lu nonton video-video dari Echo Show GTA 5 yang zaman dulu gua Amat temen-temen gua yang di channel luar negeri Ada yang dari Belanda Ada yang dari US Yaudah tembak-tembakan seru-seruan Tapi tau-tau kaya dapet apartemen Tau-tau kaya dapet apartemen Karena kita ramatin misi juga sama seru-seruan aja Balapan doang Walaupun ada glitch yaudah Glitch ya orang cuman gitu doang Balapan Balapan rame-rame terus ganti-gantian siapa yang menang Ya gitu-gitulah Tapi itu cerita dari GTA 5 GTA 5 tuh memang dulu Gilanya itu adalah sebuah teknologi Yang dimana lu bisa mainin Free rom parah Kan ibaratnya gini Lu GTA 4 bisa online dulu Bisa Online main bareng Itu juga kayaknya Salah satu mood gua lupa Pokoknya GTA 4 Bukti bahwa Apa? GTA 5 Lu bikin kaya bener-bener ada levelnya segala macem Oh iya Maksud gua gini Sekarang kan Kalau misalkan gua pernah ngomong gini kan Iya guys Sekarang Karena dia susah Lu aja mah gak bisa Ini gua sama crew gua Ada nih misalnya kita main khas gini-gini Duit banyak Dari situ udah gak seru Iya Dari lu ngomong gitu dimana kita harus Loh gua harus nyiukin Dulu main GTA 4 Makanya ngelaku Sekarang yang arti-arti itu Sekarang ngelaku yang offline Karena dia literally ngebuat sendiri Seru Gitu lah Dari saat itu Intinya GTA gitu Kita main seru-seruan Kita buat-buat sendiri Ya dulu kita main piknik gitu Orang yang komen gitu Karena dulu gak ngerasain nih Yang gak ngerasain Satu bom truck lu dapet 10 ribu Ngerampok apa Ngerampok minimarket dapet 5 ribu Dan setelah itu lu lakuin itu Lu bisa ada namanya share money Nah itu yang lu gak ada Share money gak ada bener Oke makanya lu sekarang Oh bang nyari duit Sekarang gua bisa kok bang Bla 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 Aduh bro Jaman dulu Haze belum muncul Iya GTA 5 tuh dulu Haze belum ada Pertama kali di PS3 Dulu keluar Haze yang berdua doang Lucunya Itu Jadi OP banget tuh Kayak anak-anak Arab yang Setelah setelah main di setiap lobby tuh Yang punya motor mobil terbang Bla 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 Hmm Itu literally Ngancurin gamenya sendiri Ngancurin gamenya sendiri Akhirnya gamenya jadi apa Gua mau jalan dikit di depan Gimana gak orang pada dikit-dikit Main sama temenya sendiri Gak pernah di lobby umum Ya karena main di lobby umum Bla 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 Chaos Dan gua inget banget gitu Lalu chaos banget Nah ada cerita juga untuk GTA 5 Temen-temen GTA 5 di PS3 Abis itu kan di PS4 Kita masih main sama temen-temen Yang luar negeri kita kan Iya Gua sempet ngobrol sama komunitas-komunitas temen-temen gua dulu GTA yang dari luar negeri bukan dari Indonesia Sempet ngobrol dulu Masih jaman-jamannya masih di Skype pak Skype Apa itu Discord Skype Anjing Ngobrol di Skype Terus gua setuju banget sama temen gua ngomong gini GTA Padahal waktu itu belum separah sekarang loh Masih GTA di PS4 GTA itu adalah ibarat game Lu kebanyakan bumbu dimasukin Jadinya tasteless Iya bener Gua setuju sih komen itu Ibaratnya tuh lu kalo masak nih Lu masukin kan bumbu secukupnya dong Lu masukin tapi semua-semua dimasukin Literally kita yang di PS3 awal-awal itu udah cukup menurut gua Udah gak perlu tambahin lagi Oke lah heist oke Heist oke Menurut gua heist ngancurin Enggak heist yang pertama banget gua Enggak Masih sih kalo gua sih masih masukin oke lah Menurut gua heist itu yang pertama kali Jadi kita tuh seolah kalo mau dapet dendut harus heist Sebelumnya kan lu dapet dendut misi aja Tapi heist yang pertama Pada saat pertama kali keluar Si masih ada Den Hauser masih oke menurut gua Heist muncul pertama kali itulah Semua kan di PS2 Iya bener Jadi harus dulu pertama kali PS2 masih mending Semakin lama nampetin Itu aja udah gak masuk akal sih Iya bener sih Semakin lama nampetin misi Semakin gede penghasilannya apa coba Itu gak masuk akal Kalo dulu kan semakin lu karakternya aja Lu udah unlock Madrazo Gede-gede dapetnya dulu kan gitu Betul Kalo sekarang semakin lama nampetin misi Semakin gede apa coba Iya makin Dan gua udah mulai gak suka pada sepertama kali Bunker lah Terus ada yang terbang-terbang gitu loh Wah udah gua belum GTA atau Taze Bocah game bocah sih Udah udah game jadi game Ini udah bocah Jadi kebanyakan bumbu Kebanyakan bumbu jadi Waduh Karena yang punya rating ternyata Take-2 interaktif Makanya game-game take-2 Kayak NBA 2K ya kan Judi judi Apa itu ya kan Walaupun jelas-jelas di rating kalo udah judi Harus M Pecur Gak ada Gini coba lu sekarang main GTA 5 Main publik Tanpa R malah harusnya Iya harusnya R Lu coba GTA 5 Coba lu mainin Ke publik temen-temen sekalian Bener-bener dari level 0 Lu tiba-tiba di blar 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 Berbagai yang itu Orang lu bayangin pertama kali main GTA 5 Level 1 nih Tau-tau dari udara Blar 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 Apa ga muak lu Sementara dulu gua inget banget ya level 2 Kalo dulu ga Malah kita bareng-bareng Nyari Apa dulu ya Dulu pertama melamar Cari mobil Abis itu job-job kecilnya gua inget banget sama temen gua Dulu jobnya siapa coba Simeon Ambil-ambilin mobil Simeon Ngajarin berbagi kan Share cash Kalo sekarang ambil-ambil share cash Kalo misalnya lu bunuh temen lu Iya bunuh temen lu Dapet 500 dolar Lu dapet cashnya Temen lu lagi nganterin kargo Kalo misalnya bunuh temen lu Biar lu dapet kargonya Setan Ngajarin lu baru jadi bajingan semua Makanya kayak gini kan bikin orang jadi emosi Karena emang dipasih egonya emang Dipasih egonya emang Makanya gua kayak ga kena Masa sekarang ga kena Itulah kenapa dulu gua sama Bang Karena sempet Sebenernya bukan game ya Sempet hiatus Gua hiatus banyak game jenis yang lama Gua nih Udah jadi langsung ga main lagi Gua game kompetitif Hati gua damai Iya damai Bener Sejauh ini yang bikin mu jenis yang tolap lagi Gara-gara gua main AOV lagi Pas gua berhenti Literally berhenti lagi main AOV Damai hati gua Gua punya ini justru malah mainin game-game lama Main game-game lama Who cares Punya ROG LA Simpen duit lu Pada main game-game kompetitif Main game-game lama Main GTA Gua malah main GTA 4 kan Ternyata ceritanya Wah bagus banget gitu loh ininya Nah itu ngomongin GTA By the way balik lagi Nah GTA 6 untuk sekarang pada saat dibuat Belum ada ya beritanya Nah GTA 6 gua lebih keharapan Kayaknya sih kayaknya Ini tebakan gua ya Kayaknya ada fitur bensin deh Soalnya gua baru inget Di Chinatown Wars Lu bisa ke pom bensin men Walaupun bukan ngisi bensin Bikin apa coba molotov Bikin molotovnya lu pake itu Apa pompa bensinnya Pasti GTA 6 kayaknya ada deh Kayak gitu-gitunya gitu kan Dan by the way kemarin ada screenshot juga Untuk GTA 6 Untuk pada saat video ini dibuat Gak tau itu hasil atau bener ya Katanya dia gosip Ada rumah Vice City Pertama di screenshot kemarin udah liat lu ya Enggak Kalo gua sih intinya kapan keluar aja Kapan keluar Tapi emang GTA setiap generasi itu Kalo bagi gua temen-temen Dan bagi gua pribadi ya Sama Bang Tara sebenernya Ada cerita pak dibalik itu pak Dibalik kisah game nya tuh ada cerita sendiri Nah itu lah makanya videonya ini mungkin panjang banget Karena setiap generasi GTA tuh ada ceritanya pak Betul Bagi kita ya Karena kita tumbuh di era yang pas Di era yang Nah GTA 5 Ke GTA San Antonio ya Seperti itu Memiliki kisah juga Masa gak terlalu lama 10 tahun terlalu lama Gua tuh udah abis era Kisah GTA gua tuh 2014 lah GTA 5 GTA 5 Karena abis itu gua main tuh Kayak yang udah hambar banget Men sendiri apalagi celok pak Setuju Kalo ngamain sama temen saudara Setuju Ngapain gua main masuk ke lobby gitu Kelamaan sih Mau nyari temennya gua Ntar actually coba lagi ya Coba terus sekarang udah lebih damai Kelamaan sih men Dulu Ini udah 2023 loh Gue nyadar gak sih ini 2023 Makanya fans pada kesel Udah gitu pas kemarin keluar Red Dead Dan cuma literally dirilis gitu Gimana gak pernah kesel fansnya Itu gak diapa-apain Cuma dirilis ulang doang Ya Allah Udah gitu 50 dolar Ya Allah Macau sih Itu kita belum bahas tuh Red Dead Itu nanti mungkin kita akan bahas Tapi disini kita bener-bener video khusus Jual game lama 50 dolar Allah Akbar Game lama Astagfirullahaladzim Sedangkan lu Definitifnya kan lebih murah harganya 20 dolar 3 game lagi Enggak 20 dolar Oh kalo sendiri-sendiri Iya sendiri-sendiri Iya Iya Biji kratuk Ya udah lah Iya Gitu lah Tapi anyway temen-temen Tapi itulah sejarah dari GTA ya GTA tuh Lu bayangin tadi udah nonton video aja Kita dari awal Iya ceria ya bagus-bagus Makasih take 2 Semua career take 2 yakin gua GTA 5 langsung Gitu Tapi emang indah sih GTA 4 aja baru indah loh The Lost and Damned ceritanya Gebalat gayi Tony ceritanya Iya Makanya susah guys ya Ini mau-mahal harus kita bahas juga sebagai company-company ya Kalo udah punya parent company yang kayak begitu susah Betul Gitu Oke Tapi yang jelas temen-temen itu dia ya Sedikit kenangan dari GTA 1 GTA 1 Tapi itu cerita urutan kita ya Jadi kalo gua main nih ya recap aja Gua main dari 2 1 5 City 2 1 5 City San Andreas 3 Oh kalo gua ga 3 4 3 4 PSP 5 6 6 6 Nanti Kalo keluar Ayah udah sekolah kali Anak gua udah lahir dulu baru teasernya keluar Ntar gua bilang Nah Jadi GTA Kalo gua San Andreas GTA 4 Terus Liberty City, 5 City Stories Baru GTA 3 kalo gua Abis itu baru GTA 5 Oh sorry 5 City, 5 City Stories, Liberty City Stories Chinatown dulu Baru GTA 3 Abis GTA 3 baru Langsung GTA 5 Gua mainin Gitu pas keluar Gitu ya Itulah sebuah kenangan Ya temen-temen sekalian Gitu Oke Anyway itu dia untuk video yang agak panjang ini Thank you so much for watching guys Nama gue Kemah dari Kemah Soindo Nama saya GTA 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 6 kapan keluar Game Tara Arts Makanya kan dimainin terus sama Tara Arts Iya GTA Game Tara Arts Tolong ya Sampai jumpa guys di video-video berikutnya Dadah